PEMIRSA PERUSAAN LISTRIK NEGARA PLN Sejak diluncurkan pada 29 Maret lalu, animo masyarakat untuk mendaftar program Ramadan berkah PLN di Jawa Barat sangat tinggi. Dari data yang dimiliki PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, terhitung sejak 29 Maret hingga 8 Mei 2022, jumlah rumah ibadah yang telah menikmati program Ramadan berkah mencapai 1.014 pelanggan. Menurut manajer komunikasi PLN UID Jawa Barat, Iwan Ridwan, program Ramadan berkah PLN ini menyasar pelanggan tarif sosial peruntukan rumah ibadah dengan pilihan kenaikan daya dari 2.200 hingga 11.000 volt ampere. Dalam program ini, pelanggan bisa menghemat biaya penambahan daya. Semisalkan saat kondisi normal, untuk kenaikan daya dari 1.300 volt ampere ke 2.200 volt ampere membutuhkan biaya 1.153.500 rupiah. Sedangkan dalam program Ramadan berkah, pelanggan hanya membayar biaya sebesar 150.000 rupiah saja. Sejak diluncurkan pada tanggal 29 Maret 2022 hingga 8 Mei 2022, jumlah rumah ibadah yang telah menikmati program Ramadan berkah mencapai 1.014 pelanggan. Saya sangat bersyukur program Ramadan berkah bermanfaat bagi rumah ibadah dan para jamaah yang beribadah di tempat tersebut. Dengan biaya hanya 150.000 rupiah saja, rumah ibadah dapat menggunakan berbagai peralatan listrik dan jamahnya akan semakin nyaman dalam melaksanakan ibadah. Program Ramadan berkah PLN sendiri dimulai sejak 29 Maret hingga 31 Mei 2022 dengan cara mendaftar melalui PLN Mobile. Para pelanggan pun dihimbau agar mendownload dan mendaftarkan ID pelanggannya ke PLN Mobile, di mana dalam PLN Mobile terdapat banyak manfaat bagi pelanggan seperti mengetahui tagihan listriknya, historis pembelian token, melakukan catat meter mandiri, mengajukan penyambungan baru atau tambah daya, membayar tagihan listrik dan melaporkan gangguan atau pengaduan lainnya. Yuana Kurniawan, Bandung TV